Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan Anda cinta ulama bagus, tapi kalau benci Habaib percuma Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib percuma Contoh Anda cinta sama Habib Muhammad, jelas Anda cinta Tapi karena apa, kapan nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta Berarti kalau ada Habib bukan ulama Anda tidak cinta Anda cinta kepada Habaib karena Habibnya ulama bukan ulama Sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil Kaya melarat, soleh wali atau bukan Tapi dia Habib titik Cukup dia sebagai manusia yang terpilih Menjadi cucuk Rasulullah SAW Kita wajib cinta sama dia